tertutup semak belukar jadi sangat miris ya sangat miris sekali ini sebenarnya ada sebuah struktur kuno bahkan ini ada 3 tingkatan ada tingkatan ini struktur pertama, kemudian struktur kedua struktur ketiga, dan struktur yang paling suci disitu, nah ini masih kemudian diduga ada hubungannya dengan filosofi bahwasannya area suci sebagaimana candi gitu ya ini merupakan kaki candi atau burloka area terbawah kemudian area tengah itu adalah burloka, diduga disini ada semacam kompleks asrama pertapaan, kemudian yang area teratas itu adalah area tersuci yang dinamakan dengan suarloka nah di area tersuci itulah kemudian ada semacam kemudian persajian, pemujaan, kan gitu ada seorang maharsi atau maha pertapa yang kemudian menyambut para peziara maupun para pertapa lainnya gitu ya yang ada di atas sana, memang lokasi-lokasi seperti ini pada masa kerajaan Majapahit itu diduga memang dibina oleh semacam seorang mahastersi atau maha pertapa atau maha yogi ya yang ada di area puncak ada di area puncak jadi kemudian ini merupakan tahapan-tahapan sebagaimana kemudian filosofinya dalam hidup ini ya dalam hidup ini juga tidak serta-merta langsung kemudian sukses atau berjaya ada tahapan-tahapan yang secara alami gitu dilalui untuk menuju puncak kalau kemudian dari bawah langsung ke menuju puncak ini namanya terbang nah itu biasanya cenderung cepat kemudian runtuh sebagai bagaimana rakuti gitu ya dari area Dharma Putra langsung ingin menjadi seorang Raja dan karena memang tidak ada kapasitas sebagai seorang Raja hanya beberapa bulan kemudian bisa ditaklukkan dan dimusnahkan oleh Mahapati Gajamata dan teman-temannya termasuk para bangsawan Majapahit lainnya ini sesuatu yang bisa diambil pelajaran ya darinya semoga kemudian aktivitas kita dalam menyelusuri dan mengeksplorasi jejak-jejak leluhur Majapahit ini ya yang biasa bermanfaat mari kita lanjutkan perjalanan kita nah ini jadi ini banyak batu-batu cantik termasuk pecahan tembikar juga berserak juga banyak kayak gini ya pecahan tembikar ini juga banyak area disini artinya memang semacam diduga wadah air atau ada semacam para peziara dari bawah ke atas ini membawa guci-guci air yang dinamakan dengan tirta yatra yaitu perjalanan suci membawa air tirta yatra mari kita mulai nah seperti ini ya batu-batu ini memang sengaja ditata sepertinya jadi anak-anak tangga ini memang sengaja ditata dan ini diduga buat memang dibuat di era kerajaan bisa jadi kerajaan Singosari Gauripan bahkan ke Majapahit dan disinilah di tempat yang paling atas kita mendapati sebuah tempat yang sangat istimewa nah ini tempatnya ada sebuah cungkup begitu nah ini ada relief kata yang mana memang masa Majapahit salah satu penghasilan utama adalah beras karena Majapahit itu juga pengekspor beras terbesar di Asia Tenggara pada waktu itu ya sehingga kemudian keberadaan kata-kata ini sebagai simbol kemudian datangnya hujan yang melimpah gitu ya yang tidak putus-putus ini merupakan salah satu sumber bagaimana agar padi-padi di era ini itu terus tumbuh jadi pada masa Majapahit padi itu umurnya panjang dan ada dua jenis padi yang ditanam di sawah dan padi yang ditanam di gunung-gunung tanpa air yang menang yang dinamakan dengan padi gogo nah padi gogo ini ditanam di perbukitan jadi pada masa Majapahit memang area padi hamparan padi sekitar kota Terawulan ya padi air padi irigasi ada juga di gunung-gunung di lereng-lereng gunung pelirang Arjuna Anjas Moro dan penanggungan ini ada padi gogo yang ditanam di perbukitan maka dari kejauhan ketika hampir musim panen bukit-bukit ini berwarna kuning meronah seperti bukit-bukit keemasan nah ini salah satu kemudian pemandangan yang disaksikan para pesiara para pelancong dari Tiongkok dari Timur Tengah dari India dari Persia dari Asia Tenggara itu melihat bahwa sana kota Terawulan yang sangat indah dikelilingi hamparan padi yang menguning seperti surga termasuk bukit-bukitnya penuh dengan padi gogo yang siap untuk dipanen kemungkinan ini Arja Dua Rapala ya Arja Dua Rapala yang memang unfinished ya belum selesai dipahat ini kepalanya ini belum selesai mungkin ada kejadian ya mungkin gempa ataupun ada bencana yang terbesar dulu ya nah ini ada bekas pembakaran dupa orang-orang yang ritual ini ada bangunan iya kan ini ada bangunan kalau melihat dari tangga yang naik tadi ya bagaimana batu-batu andesidi tata bentuk sebuah tangga ataupun punden berundak begitu ya bisa jadi kan ya untuk lokasi ini bisa jadi sebuah bangunan yang masih tertimbun yang mungkin bisa lebih besar dari Borobudur iya kan melihat dari luasnya ya lereng gunung penanggungan maksud saya lereng gunung ulirang ini yang begitu luas mulai dari atas sampai ke bawah banyak kami mendapati struktur-struktur bangunan ya yang masih begitu banyak nah ini saya berada di atas keadaan di bawah seperti itu dan disini kami dapatkan sebuah tempat ya tempat bertapaan dimana seorang raja dulu memang benar-benar ketika ingin mendapatkan suatu jawaban yang sulit mereka bertapa mereka meminta memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan mendatangi tempat-tempat yang sunyi yang jauh dari pemukiman begitu di atas-atas gunung dan kemungkinan tempat inilah yang dulu difungsikan ataupun digunakan oleh seorang raja brawijaya nah untuk bertapa disini seperti ini tempatnya jadi banyak batu-batu andesir ataupun artefak-artefak kuno yang memang sengaja ditata untuk sebagai batas dari sebuah tempat ini menyerupai makam memang menyerupai makam tapi kemungkinan ini di dalamnya tidak ada jasad jadi sebagai bentuk hormat terhadap peninggalan leluhur ini batu-batu andesir yang dibungkus oleh kain putih batu-batunya masih terlihat penampakan dari material-material bangunan candi atau bangunan suci pada waktu itu yang runtuh berserakan disini dan seperti ini namanya pertapaan Eyang Prabu Brawijoyo saudara-saudara Pukutan Pring di titik ini kami mendapatkan jalur yang agak ekstrim ya karena berdekatan dengan tebing bagaimana di kanan kita saat ini banyak batu-batu besar yang bisa saja runtuh kapan saja begitu nah ini jalannya cukup terjal sudah kita mulai naik dan sepertinya banyak batu-batu unfinished ataupun bakalan dari sebuah material bangunan candi yang belum selesai dipahat ini nah bisa dilihat ini tampak sekali potongan-potongan batu yang sangat besar nah ini nah ini ini adalah bekas potongan batu yang besar memang sengaja dipotong begitu nah jadi bahan bakunya ya katakan disini ini batu-batu yang sangat besar-besar ini nah ini dan disini kami dapatkan sebuah tempat untuk proses ritual ya ada pembakaran dupa nah ini jadi di sisi-sisi dari batu-batu ini cukup banyak yang datar begitu seperti bentuk dari sebuah potongan nah ini disitu ya disinilah kita bisa bayangkan bagaimana leluhur kita membuat suatu bangunan candi ataupun bangunan suci materialnya dibawa dari atas gunung ya mereka membuat mencetak disini terus dibawa turun sampai membentuklah sebuah candi-candi megah di bawah sana seperti candi kentong candi arimbi candi burupudur perambanan dan sebagainya materialnya kebanyakan memang diambil dari atas gunung ya hal apa yang bisa kita petik kegotong royongan ya guyup rukunnya ya bagaimana mereka rukun sekali guyup bergotong royong memikul tentunya karena waktu itu belum ada alat berat ya mereka memikul bersama-sama membawa satu persatu dari material-material bangunan candi dibawa ke bawah nah bisa dilihat seperti ini banyak bungkan-bungkan batu nah ini suatu gubuk kecil yang dimanfaatkan oleh para pendaki ketika istirahat disini dan kita akan coba naik lagi melihat lebih dekat lagi peningkaran apa saja ya yang ada di bukit putuk puyang ini ya suatu bukit yang diduga kuat merupakan tempat bersinggahan ataupun tempat yang istimewa oleh leluhur kita Jawa Nusantara ini ini mulai hujan lagi mendung sangat gelap cuacanya sudah mulai mendung ya ini kami sudah sampai atas ini sudah tiga kali hujan selamat Terima kasih telah menonton